Sadisnya Didik Setiawan pelaku pembunuhan bocah dalam karung, rayu pakai apel engkerap kasih uang jajan. Sebelum tewas dibunuh Didik Setiawan, bocah 9 tahun berinisial GH sempat dilecehkan di rumah pelaku, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu, 2 Juni 2024. Pembunuhan itu berawal ketika Didik melihat GH sedang bermain di samping rumah korban pada Jumat, 31 Mei 2024, lalu. Didik yang beranjak pulang rupanya diikuti oleh korban. Didik pun memanfaatkan hal ini dengan meminta korban masuk ke dalam kamar untuk menonton televisi. Di rumahnya, Didik memberikan sebuah apel kepada bocah itu. Pelaku juga sempat memberikan sebuah apel, ujar Kasat Reskrim Pores Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus pada Senin, 3 Mei 2024, seperti dikutip kompas.id. Pada Sabtu, 1 Juni 2024, pelaku sempat melecehkan korban hingga korban tertidur. 2 jam berselang, Didik dengan keji membunuh GH dengan membekap mulut korban dan mencekik lehernya hingga tewas. Jasad GH pun dimasukkan ke dalam karung lalu disembunyikan di lubang pompa air sedalam 2,5 meter. Setelah disimpan, ia berencana akan menguburkan mayat GH di sebelah rumah di bawah tanaman cabai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.